Kita langsung bergabung bersama koresponden senior gedung putih VOA, Patsy Widakusuara. Patsy, ada terkait dengan informasi 500 juta dosis vaksin Amerika Serikat untuk dunia. Siapa yang akan mendapatkan dan tepatnya ini kapan akan diterima? Ini sebenarnya berita yang sangat mengejutkan sekali ya Iqbal ya. Kemarin itu pada saat saya mau berangkat bersama Presiden Joe Biden di Air Force One, saya menanyakan langsung kepada dia apakah akan mengumumkan strategi untuk memvaksinasi dunia dan dia hanya mengatakan, I have one and I am going to announce it. Beberapa jam kemudian dibocorkan oleh gedung putih bahwa akan mengeluarkan half a billion doses, 500 juta dosis ini untuk 92 negara untuk COVAX. Ini adalah tentunya Iqbal tahu mekanisme PBB, mekanisme WHO, Badan Kesehatan Dunia di mana memudahkan negara-negara penghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia termasuk untuk bisa mendapatkan akses vaksin. Nah, ini timelinenya ini sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Jadi 200 juta pertama ini tahun ini dan kemudian sisanya tahun depan. Nah, ini sebetulnya sangat ditunggu-tunggu sekali pengumuman hal tersebut dan negara-negara mana saja, 92 negara tersebut, pokoknya semua yang ikut dalam skema COVAX oleh PBB ini termasuk tentunya Indonesia yang juga sudah mendapatkan sejumlah dosis vaksin dari COVAX yang selama ini adalah AstraZeneca. Nanti Indonesia juga akan mendapatkan dosis Pfizer ini. Baik, kemudian Pesci, ini kan ada yang menarik ya soal bukan label istilahnya image uncomfortable reputation sebagai vaksin hoarder. Jadi itu alasannya apa Amerika Serikat menyumbang begitu banyak vaksin untuk dunia? Half a million doses. Ya, betul sekali. Ini reputasi atau apa ya, ejekan bahwa Amerika Serikat ini penimbun vaksin itu memang tepat sekali karena selama ini Amerika Serikat menimbun ratusan juta dosis vaksin. Alasannya adalah, satu, ingin tahu mana yang paling efektif untuk melawan varian dan dua, mana yang paling aman untuk memvaksinasi anak-anak. Nah, sekarang apa alasannya Amerika Serikat melakukan hal ini, memberikan 500 juta dosis vaksin? Satu, karena sekarang Amerika Serikat mampu, sudah 65% penduduknya mendapatkan sedikitnya satu dosis suntikan vaksin ini. Dan yang kedua juga untuk membendung Cina yang selama ini sangat gencar sekali melakukan diplomasi vaksin, memberikan atau menjual vaksin ke berbagai negara di Asia Tenggara, ke negara-negara Afrika. Amerika Serikat ingin mengatakan, jangan hanya menengok ke Cina yang kadang-kadang memberikan vaksin ini atau menjual vaksin ini dengan iming-iming pertimbangan diplomatik, politis maupun ekonomi. Namun, berpaling juga lah ke Amerika Serikat yang sekarang ingin menjadi pemimpin untuk maju bukan lagi sebagai negara penimbun vaksin, melainkan negara yang ingin memimpin dunia keluar dari pandemi. Dan yang ketiga, alasannya tentunya adalah Amerika Serikat takut ketularan lagi, ya kan? Karena dengan berbagai varian yang timbul di dunia ini, Amerika Serikat tahu jelas bahwa tidak akan aman kecuali kalau memang the rest of the world juga divaksinasi. Jadi bisa dibilang momentum yang sempurna ya, KTTG 7 saat ini. Nah, Indonesia nanti juga menjadi salah satu negara yang akan menerima, Petsi. Berapa spesifiknya jumlah yang akan diterima? Nah, ini yang saya sudah tanyakan berkali-kali kepada Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Saki. Berapa spesifik by country breakdown-nya belum ada? Dan dia mengatakan bahwa nanti kita lihat saja nanti begitu ada keputusan berapa jumlahnya untuk suatu negara akan kami umumkan, tapi sekarang belum ada breakdown-nya. Dan seperti tadi Iqbal bilang, ini memang forum yang sangat tepat sekali ya, KTTG 7 ini. 45 menit lagi baru akan diumumkan oleh Presiden Joe Biden dalam pidatonya terkait dengan sumbangan 500 juta dosis vaksin ini. Karena apa? Ia memilih forum global, KTT Global, di mana pandangan seluruh dunia menyorot ke sini. Ini kan apa ya, semacam forum di mana seluruh dunia bertanya-tanya kepada negara-negara kaya dunia, eh mana bantuanmu untuk membantu dunia keluar dari pandemi ini? Dan satu lagi alasannya adalah karena Joe Biden ingin mendesak negara-negara maju yang lain di G7 untuk juga membantu dunia juga menjumangkan dosis vaksin. Namun tentunya tidak semua negara G7 sama, karena ada beberapa misalnya Jepang dan Kanada yang tingkat vaksinasinya masih kurang dari 10% jumlah penduduk. Jadi tentunya mereka dalam posisi yang belum bisa dermawan untuk membantu the rest of the world. Oke, Patsy, kemudian juga ada proposal ya dari World Trade Organization untuk menghapus sementara perlindungan hak patent vaksin ini agar negara-negara seperti Indonesia bisa memproduksi vaksin generik, jadi tidak harus menunggu dosis sumbangan. Apakah Amerika juga mendukung proposal ini, Patsy? Nah, ini yang namanya TRIPS waiver, atau menghapus sementara hak patent vaksin di WTO. Ini adalah proposal awalnya, proposal Afrika Selatan dan India yang mengatakan negara-negara kemampuan menengah seperti kami itu sebetulnya tidak ingin mengemis dosis. Tapi kasih saja kami kesempatan untuk membuat dosis sendiri, membuat vaksin generik, tapi jangan dituntut secara hukum oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hak patent vaksin tersebut. Nah, ini sedang digodok di badan perdagangan dunia dan akhirnya Amerika Serikat setuju mendukung proposal ini, termasuk juga oleh negara-negara APEC beberapa hari yang lalu juga mendukung proposal ini. Tapi negara-negara Uni Eropa sangat menolak proposal ini dan mengatakan bahwa waiving patent, menghapus hak patent untuk sementara ini bukan cara yang tepat, melainkan cara yang tepat ini adalah dengan melakukan lisensi, lisensi seperti yang dilakukan misalnya oleh Sinovac terhadap perusahaan biopharma di Indonesia, itu kan bentuk lisensi yang seperti itu. Jadi Uni Eropa ingin proposal itu, sementara Amerika Serikat ingin proposal yang satunya, sudah pasti alot, dan di WTO ini tidak bisa bergerak, kecuali semuanya sudah setuju. Jadi untuk sementara ini, sepertinya sharing vaccine doses, seperti yang dilakukan Amerika Serikat, merupakan cara yang tercepat untuk bisa memvaksinasi negara-negara lain di dunia, tanpa harus menunggu kesepakatan mengenai penghapusan sementara hak patent untuk vaksin ini, Iqbal. Baik, Petsi, kita nantikan informasi berikutnya ya. Terima kasih, Petsi Budakuswara melaporkan langsung dari Inggris.